Intro Dalam persidangan yang digelar di pengadilan negeri Jakarta Utara pada selasa 14 Juni kemarin, selebgram Ayu Thalia mengaku pernah tidur bersama Nikola Sehan. Ayu Thalia juga mengaku beberapa kali menginap di hotel dengan Sehan. Ayu Thalia kemudian membantah bahwa hubungan keduanya hanya sebatas teman biasa. Ayu Thalia diketahui sedang terjerat kasus hukum seusai dilaporkan Putra Basuki Cahayapurnama Nikola Sehan atas kasus pencemaran nama baik. Dalam sidang yang digelar kemarin, Ayu Thalia membuat pengakuan mengejutkan dan mengaku pernah tidur bersama Sehan. Ia juga mengaku terus dipanggil sayang oleh Sehan dalam percakapannya. Tak hanya itu, Ayu Thalia menyebut bahwa Sehan selalu menanyakan kapan Ayu Thalia menstruasi setiap bulannya. Ayu Thalia juga mengungkapkan bahwa ia sempat check-in di hotel dengan Sehan. Bahkan Ayu mengatakan bahwa ia pernah dibawa untuk tidur bersama di kediaman Sehan. Meski begitu, Putra Ahok ini terus membantah bahwa ia memiliki hubungan asmara dengan Ayu Thalia. Nikola Sehan mengaku hanya mengenal Ayu Thalia dalam hitungan hari saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!